Pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Berapa banyak perinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang baru itu disebut social butterfly. Ya Allah, kamu sebahasa jaksel ya, kayaknya harus dibikin kali sama oknya. Kayaknya jaksel gue gak kayak gitu deh bahasanya. Gue juga, enggak kita medula. Dulu masih sebutnya SKSD, kalau gitu tuh. Oh kalau itu sok kenal kan. Bukan maksudnya daerah jaksel gue, si petek situ gak gitu ngomongnya. Lu gak pernah ngobrol sama daerah jaksel. Pak RT gue sering ngobrol sama gue gak pernah, gue social butterfly. Anak jakselnya, anak jakselnya gak gue tanya. RT lu ngomongnya gak gitu. Ya makanya gue tanya, dia di dalam lo di jaksel gak pernah ngomong kayak gitu. Hei, desa, gas lighting lo ya. high, low, 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 low. Terima kasih surat si reprimian. Gagak, gagak. Masih ada Tiara Andini disini. Masih bersama My Own Music. Masih ada Xiaomi, masih ada Zika. Makin funky, makin keren, makin update ya musik-musiknya juga. Makin keren juga wardrobe-nya. Ada, halo Selmy apa kabar? Selmy apa kabar? Selmy terlalu sering disebut, Dika yang jarang kita angkat. Dika kan selalu di belakang. Iya dan dia orangnya tuh diem kalau Larry kan jelas tuh. Leader. Jahan sering kita sebut kan. Jahan, Jahan, Jahan. Ini dia sih Dika. Dia misalnya bikin kerjaan yang lain. Dia ada kerjaan lagi nih? Apa? Supplier karpet kraton. Beda ya? Bikin beda ya? Oh beda, kualitasnya beda. Lebih tebel. Dika yang ngetes. Lebih tebel dan warna-warna yang memang kraton gitu. Klasik. Biasanya basicnya beda tuh. Kraton tuh beda. Lebih tebel. Tanya Dika. Sekarang sudah bersama Dika. Masih bersama Tiara Andini. Nih. Belakang ini banyak banget istilah-istilah kekinian khas Jakarta Selatan. Jaksel. Udah ini gak sih? Udah mulai. Anak ibu kota. Anak Jaksel gitu ya. Iya sih. Kadang. Walaupun aku sebenernya anak tangsel ya. Iya sih. Kata-kata yang sekarang ada TBL. Ya tangsel ke Jaksel kan gak gitu jauh. Oke Tiara ini kan sebenernya secara makna memang dari dulu udah relate juga sama cerita kehidupan generasi kita. Iya dong ya kan. Contohnya seperti istilah-istilah yang mau kita bahas bareng Tiara sekarang. Yang pertama ada. Coba ambil Tiara. Ambil Tiara coba. Oke aku yang ambil. What? Sama penasaran kalo ada gak istilah-istilah anak muda di Jember tuh kayak gimana ya? Iya. Oh ini ada Sleepy Call. Hah? Sleepy Call. Sleepy Call. Sleepy Call. Apaan sih? Jadi kamu pernah gak Sleepy Call? Pernah. Pernah ya? Sama siapa? Iji Gido. Ngobrol malam-malam sampe tertidur. Iya sampe ketiduran sama GBA. Bahkan kalo video call kadang-kadang dibiarin terus aja gitu. Oh iya? Dulu sih aku gitu ya? Hah? Dulu? Iya enggak. Ini bahas yang mana nih? Nggak sih kalo tidur karena misalnya video call-an gitu. Abis tuh sampe tidur tuh masih ini. Masih nyala terus jadi kita pengen liat dia tidurnya gitu. Video call. Sampe ketiduran juga akhlannya baru nanti kamu matiin. Pagi-pagi bangun tuh dia udah bangun deh gitu. Itu nyala terus handphonenya terus? Nyala terus. Hah? Kenapa ada masalah dengan pulsa? Enggak, enggak. Enggak, enggak masalah. Karena WhatsApp kan gratis. Baterai, WhatsApp gratis. Berarti baru sekarang ya? Video call kan baru-baru sekarang. Hah? Gimana? Oh iya? Oh iya iya iya. Enggak pake Skype. Pake Skype dulu. Zaman dulu pake Skype. Iya Skype sama Yahoo Messenger. Iya. Oh pake Skypemu jaman lama banget ya Skype. Ya biar relate aja sekarang ngomongnya video call gitu. Oke. Untung gue bisa ngeles. Jadi sleepy call itu pengalaman telepon sama pacar. Gaya betes sampai ketiduran. Ya. Sleep call itu disebutnya dulu. Kalau sleepy call jaman dulu itu kuartel ribet. Kamu pernah ngalami kuartel? Pernah ngalami kuartel? Pernah dong dulu waktu TK. Hah? Masih ada wartel emang TK dia. Apa? Dia ada lu kayak kelahiran tahun berapa? Gini deh gini deh. Aku 2001. 2001 masih ada wartel. Telepon kartu. Telepon kartu. Kan biasanya telepon koin ada tuh. Koin. Ini kan harusnya sempet keluar kartu. Iya masukin kartu harusnya telepon. Oh iya. Eh 2001 masih ada wartel. Gua SMA masih ada wartel. Aku juga masih ada wartel. Ada wartel masih ada. Soalnya nenek aku juga punya wartel waktu di rumahnya. Ini mau wartel apa kartu telepon sih. Nah kalo kak Desi tanya nanyain kalo yang ada kartu. Kartu telepon. Ada kalami gak kalau? Kalo kartu itu aku gak tau. Kalo koin masih? Koin masih. Masih. Yang kalo udah tiga menit bunyi. Iya. Emang iya? Loh? Gak pernah sampe tiga menit sih telepon paling aku kan di sekolah set telepon mah jemput udah gitu. Dulu karena bentuk protes gua sama nyokap. Dulu kan nyokap gua ngelarang gua telepon rumah kan dulu mahal. Nelpon sama cewe terus kan. Akhirnya gua ngumpulin koin-koin tuh seratusan banyak. Ampe tebel banget. Untuk telepon umum gitu. Apakah lu pernah paling lama telepon koin sampe berapa lama? Sejam lebih pernah. Sampai tiduran gitu. Sampai tiduran gitu pak. Mana bisa. Loh ngapain ngumpulin koin banyak-banyak. Kan kalo koinnya dikasih benang gitu. Dicantolin dikit terus kan. Ini curang. Jangan gitu dong gak boleh gak boleh. Berarti papa aku curang. Oh enggak papa. Itu yang nyuruh katanya mama kamu ya. Lalu jaman masih pacaran. Jaman masih pacaran kamu pake tali aja. Lagian telepon berakil lo dikunci kan bisa. Bisa iya. Bisa gitu. Dia gak ngalamin ya? Telepon rumah dikunci. Kalau yang modelnya diputer juga. Bisa pake ini. Kan ininya ada ini ya. Ada ini ya. Tuk-tuk-tuk. Kalau angka tiga. Tiga. Ada jurusnya. Satu gitu. Anak sekarang. Susah ya. Gak tau. Gak tau kalo itu punya cheat. Harpismun. 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 Harpismun ya kita. Aku dulu main Harpismun juga. Kamu main Harpismun? Iya lucu banget ya. Iya lah. Aku juga suka. Kamu ceweknya sukanya yang mana? Oh ceweknya suka yang mana? Iya kan ada. Ya parakter tadi. Esti. Aku bisa pake yang cowok. Esti. Aku simsiti. Simsiti. Tengah ga? Loh. David. Tangannya panjang. Ya. Getan. Iya. Cucurli-cucurli. Gak tau. Gak tau. Aku main Harpismun. Fatal Combat. Iya sama. Fatality. Iya. Brutality. Babality. Terus. Sekarang kita ambil lagi yang kedua. Ada kata-kata apa lagi. Coba Tiara. Iya apa ya. Ini apa Tiara. Oh ini ada. Self Reward. Zaman sekarang. Self Reward. Bilang aja lo mau jajan. Iya. Mau kemul. Biasanya kalo orang-orang abis kerja. Capek gitu ya kan. Di rumah ngerasa kayak scroll-scroll e-commerce gitu. Hmm pingin beli ini nih. Sebenernya gak butuh-butuh banget. Cuma pingin aja gitu. Karena buat Self Reward lah. Pernah dong pasti kamu kayak gitu. Tapi sebenernya gak apa-apa kalo Self Reward. Iya makanya aku ngomong gini. Maksudnya kamu pernah mengeluarkan istilah itu untuk kamu sendiri? Pernah kan? Oh. Iya. Iya lah. Iya lah. Tapi banyak banget yang memanfaatkannya beda Self Reward itu. Ketika yang memang mampu untuk membeli untuk diri sendiri. Gitu. Tapi kan Self Reward bukan cuma berhubungan dengan materi kan. Emang ada apa lagi? Misalnya disirahat tidur juga dia kayak ngerasa dia butuh itu. Iya. Jadi Self Reward ku hari ini gua bawa tidur seharian. Self healing. Itu beda lagi. Nah itu ada lagi tuh. Beda lagi. Self Reward sama healing beda lagi tuh. Bukan beda-beda sekarang. Banyak emang. Self Service juga beda lagi tuh. Iya. Iya ada. Jadi kayak misalnya di bensin nih. Isi bensin self service. Iya ada. Iya ada. Iya mas tuh juga self service. Kadang-kadang jaksel paling tau dong berarti. Iya iya iya. Self service ya iya. Bensin biasa. Bensin. Isi bensin. Isi sendiri aja mas. Gitu kalau makan-makan junk food nanti kan kita seru narofis. Self service. Iya gitu. Emang ada istilahnya. Ambil aja di aquarium. Eh aquarium. Coba nih. Ini anak-anak. Iya fisbol ya. Hitungannya anak sekarang juga. Buat ikan juga sih. Dia tahun 2000. Oh. Kata-kata ini. Spill. Spill. Spill tuh aku sering banget kalau misalkan post foto OOTD. Spill dong. Langsung kayak. Spill dong kok. Spill dong sepatunya kak. Aduh kasih ternyata bajunya. Spill dong liptinnya. Tapi ada juga kadang-kadang itu dimanfaatkan untuk pansos. Jadi misalnya. Kenal dengan siapa terus dispill-spill di social media. Oh iya. Mungkin rahasia orang juga. Termasuk spill. Iya bener-bener. Harus hati-hati tuh sekarang. Social media tuh. Jahat. Eh gimana jahat emang? Jahit. Beda maksudnya dia. Iya. Iya biar improve aja. Biar gak sama terus gitu loh. Spill. Spill. Ini termasuk self service saya ini. Iya iya. Self service. Eh kalau spill close friends berapa percaya sama close friends nya Tiara Andini? Punya close friends juga di Instagram. Ada gak? Banyak gak close friends kamu? Ada tapi jarang sih aku pake close friends. Lu pernah ya? Pake fake account gue. Gue posting sesuatu. Terus? Gue pikir pake akun gue. Ternyata gue posting pake akun itu. Terus ketauan dong lo? Ketauan dong lo? Apa? Ketauan dong itu lo? Langsung lo hapus tapi gue gatau udah berapa yang liat. Wah gawat sih mana followers second account lo banyak lagi. Itu tau ya? Ketauan. 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 Jadi kita fake account. Fake account kita semua. Gak penting sih gue second account gue isinya cuma mereka doang. Gak penting jadi gak pernah. Iya temen-temen gak pernah di posting. Gak pernah di posting. Namanya ini namanya si. Gak unta. Gak unta. Gampar ya. Iya. Nah. Asli gue blok deh gue ganti nama gue. Kades aja udah aku blok. Iya sih. Oh iya. Kayak gue juga suruh desa kok gue. Soalnya dia nyebelin banget kalo lagi komen di itu. Iya dia suka iseng. Iya aneh banget. Lu. Lah kan gue sih misalnya lo posting lagi sama Edo. Gue cuma komen doang. Iya sih. Akoi banget tuh ti. Mesra banget nih gitu. Gikatro lu. Ya kan bisa orang ngira itu gue. Gak. Gak. Apa sih masalah kalian? Oke next. Nih gaslighting. Kamu pernah digaslightingin gak? Gaslighting sama ghosting tuh sama gak sih? Beda. Beda kayaknya. Pernah sih. Ya waktu aku dimusin sama satu angkatan itu. Salah satunya ya itu aku digaslightingin. Karena kamu dibikin ngerasa bersalah. Padahal tuh bukan salah kamu gitu ya. Bukan salah aku. Iya betul. Gaslighting tuh seperti itu. Gaslighting tuh. Pokoknya dibikin seolah-olah lu yang salah. Aku yang salah. Bener. Dia bikin-bikin cerita seolah-olah itu. Aku korbannya disitu. Yang bikin kesalahan. Ntar lu. Minum apa Altin. Paltin. Nih ngomong. Amin mau minum apa Altin. Opaltin. Opaltin. Lagi syuting. Sudah minum apa Altin. Pasang endorse juga kagak. Gila sih. Manipulatif. Oh manipulatif. Oh iya. Betul. 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 Ngomong yang jelas lu. Ya. Manipulatif. Manipulatif. Eh sama mulutnya. Manipulatif. Minum apa Altin. Sama. Sama. Manipulatif. Minum apa Altin. Minum apa Altin. Sama. Sama. Bentuknya sama. Jauh lagi dia. Iya. Sorry ya maaf. Sama Tata. Yay jouaaaa schata n00 already. Onyo. It's one house. Yay ursual. Viele движange appealing. I didn't even know childless. Good luck. Mad MK. Good luck. Good luck. Tsoron. Beautiful totally. There's no understanding. As always. Selamat malam semua, apa yang anda saksikan? Sub-sizz dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini live! Pakai cukuran asik alat to diet lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Ruang sebelum kehabisan. Sosial Butterfly. Sosial Butterfly. Tau? Tau gak, itu apa tuh? Kita kalau ketemu orang baru, itu kayak cepet nyambungnya gitu loh. Kayaknya gitu ya. Gimana yang orang jaksel kayaknya lebih tahu? Ya itu cepet akrab ya? Cepet akrab, iya berarti seberapa banyak berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang baru. Itu disebut Sosial Butterfly. Ya Allah, kamu sebahasa jaksel ya, kayaknya harus dibikin. Kayaknya jaksel gue gak kayak gitu deh bahasanya. Gue juga, enggak kita sama dulu aja. Lu gak sebutnya SESD. Oh kalau itu sok kenal kan. Bukan maksudnya daerah jaksel gue, si pete situ gak gitu ngomongnya. Lu gak pernah ngobrol sama daerah jaksel lu? Pak RT gue sering ngobrol sama gue gak pernah, gue sosial Butterfly. Anak jaksel gak? Anak jaksel gak gue tanya. RT lu ngomongnya gak gitu? Ya makanya gue tanya, dia di lango di jaksel gak pernah ngomong kayak gue gitu. Hei, Des ta, gas lighting lu ya. Lu kayaknya self service lu gitu. Self reward. Self reward. Self reward. Self service. Pak RT gue pernah gini. Des, minum opaltin. Pernah. Pak RT lu lebih tua dari lu. Oh iya. Pak RT lu lebih tua dari lu ngomongnya juga. Iya iya iya. Tapi bojok nih. Bojok. Nyokat aneh ya. Dari study. Ah sokip nih gitu ya. Enggak gak gitu. Oke coba ya. Mau mau mau. Kamu? Oh aku aja ya oke. Aduh. Apalagi ya. Tapi Ciara tuh anak-anak ini gak? Maksudnya social butterfly ya? Bocok-bocok. Ini mah. Bisa dibilang iya juga sih. Gampang akra. Ini jaman dulu, jaman sekarang sih ada insecure. 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 Iya. Pasti sih. Apalagi cewek-cewek tuh sering ya insecure. Insecure. Kayaknya dulu katanya bukan insecure deh Tak. Jaman dulu banget ya. Gak pede. Tidak pede ya. Iya. Kurang pede bahasa Indonesia. Ah minder-minder. Gak dicampur bahasa Inggris. Sebetulnya ini lebih dibawah minder sih. Kalo insecure ini. Iya dong. Minder tuh udah kayak. Ini ngelakan diri sendiri kalo insecure tuh. Iya kalo insecure kan kena rasa kayak. Kurang. Gue gak ini ya gitu. Iya kan? Atau sama cowoknya. Iya gak sih? Ngerasa hubungannya kayak. Ih gitu loh. Ngerti gak sih? Tentuin dong. Gue udah coba mikir. Akhirnya gue pake mimik aja deh. Pada. Iya iya. Ih gitu loh. Ngerti gak sih? Kak kita sih. Kita bertiga tuh lagi gak. Ini. Ih gak apa kak? Insecure. Gak ada insecure sama cowoknya. Asyik. Ada. Misalnya lo sama cowok lo. Iya. Lo pacalan. Gak percaya. Lo insecure aja sama cowok lo. Oh iya iya iya. Gak percaya sama hubungannya. Iya. Atau dari diri kita sendiri. Kayak cowok kita tuh udah keren banget. Hebat banget. Kayak aku masih kurang. Dia kurang apa ya. Takutnya dia. Lo berasa cowok lo. Akan muda berpaling gitu. Jadi ngerasa insecure. Iya betul. Betul. Ada gak momennya tiara insecure? Iya. Oh pernah. Sering banget. Apalagi kalau malem-malem gitu. Sama overtaking juga. Ya kan bisa cewek-cewek itu. Ya udah aku mikir. Kamu gak mau ngomongin soal urusan percintaan ya. Soalnya ada mamah ya. Yang sekir kan gak selalu soal percintaan. Oke. Soal dari diri aku sendiri sih kayak. Atau kita bahas percintaan mamah kamu dulu sama papa. Jangan nanti ngomongin koin yang pake benang itu. Kacau sih mama nih. Next. Try, try, try. Agak hending. Coba kak ambil. Ini terakhir. Ini bukan karpet keraton nih. Tanya Dika deh. Tadi udah digigitin lagi sama shelter. Karpet biasa ini. Sheltr. 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 Sheltr sate. Apa tuh kata-kata ini? Ini ada pick me girl tau. Ust. Apa tuh? Tau gak? Gue gak pernah denger gue. Gak pernah ya. Itu biasanya. Picky? Bukan? Bukan. Pilih lah aku. Pilih aku. Jadi dia itu kayak. Ih aduh aku nih kayaknya kurang cocok dia pake baju ini. Tapi gimana ya kayaknya cocok juga kayaknya bagus juga. Dia tuh kayak pelintang. Merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Merendahkan diri. Iya sebenernya dia itu mau memuji dirinya sendiri. Tapi dengan merendah. Dengan cara merendahkan diri. Contohnya gini ya. Gue kasih contoh ya. Ya. Kayak gimana? Aku padahal malah skincare-an. Tapi gak pernah jerawatan. Ngapain pake makeupable? Aku aja cuma pake bedak bayi sama lip tint doang. Iya kayak gitu. Apa cuma aku cewek yang gak suka K-pop? Nah gitu apaan sih kayak. Lah lu cari muka banget gitu loh cewek-cewek kayak gitu. Oh pernah ya digituin ya? Iya. Pasal banget. Mereka tuh iya cari muka, caper gitu. Iya 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 iya. Kayak hari ini bare face aku nih. Padahal aku jarang skincare-an. Iya betul. Apa cuma aku yang gak suka sama ini. Merendahkan diri. Itu merendahkan diri. Tapi menikahkan mutu bener. Tapi maksudnya tiara gak pernah kayak gitu pak? Gak pernah dong. Tapi kita pernah ketemu gak semua orang-orang kayak gitu? Banyak-banyak. Oh iya. Banyak banget. Jadi kadang-kadang tuh emang sering ada. Saya akan membeli opal tint dulu. Merendahkan diri saya. Jadi ini ditujukan untuk cewek-cewek yang meras dirinya berbeda dengan cewek-cewek mainstream lainnya. Yang tujuannya untuk mendapatkan validasi. Iya. Gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan cuma validasi doang. Ih cantik banget kok kok tanpa kayak gini. Ih aku gendutan. Aku gendutan deh kayaknya. Tapi padahal ini saiznya S loh. Kan ini sulit. Iya kayak gitu. Padahal ini saiznya XS loh. Tapi gak muat. Padahal saiznya XS. Manjing saiznya XS loh. Iya. Gak asal banget tuan. Kayak gitu. Gak asal. Gak asal. Gak asal. Awang misalkan makan banyak. Kita kan gak. Ini ya namanya. Orang yang namanya cowok-cowok. Cowok-cowok kita buat sesuatu juga nih. Itu pengen dipuji aja sebenernya. Gak asal bro. Aduh makan gue banyak banget ya. Parah-parah misalkan. Jadi pengen dapet responnya. Enggak kurus. Guys. Gak tau. Eh abis dari mana? Mau Milo gak? Milo. Ada Starling disana. Ada Starling. Oh peltir ada. Milo ada semua. Susu jahe ada. Susu jahe ada. Ada semua. Kalau mau tuh tukang Starlingnya. Pruti ada Pruti. Gak ada Pruti gak ada. Satu lagi terakhir ya. Terakhir ayo. Udah gue campur lagi. Yah dicampur lagi. Oh ini. Ini pas nih. Lagi banyak banget dipakai nih. Ini tadi kamu bahas. Beda sama tadi. Self reward. Healing Cenah. Gitu kan orang-orang bilang. Kalau misal. Dia lagi ke Bandung. Lagi ke Bali. Itu kan. Self healing. Healing dulu. Ah healing. Dulu jaman lu udah. Zaman gue udah ada. Healing. Gitu. Maling. Maling. Bukan bukan. Healing. Giling. Ah ayolah. Iya kan. Iya kan. Gak ada ceritanya dong. Ah lu healing lu. Kalau Pak Vincent pasti tau. Tau. Vincent tau pasti. Ah itu mah giling. Gitu. Giling. Vincent where are you. Gak ada yang nyautin ya. Ya bener. Dia sudah suka bareng gitu. Ngomongin diri sendiri. Kadang gue suka merasa gak banget. Tapi kok kadang-kadang ya butuh banget gitu ya. I miss you bro. Get well soon ya bro. Get well soon. Soun. 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 Seru makan soun deh. Get well soon bro. Coba ceritanya versi healing kalian masing-masing. Ngerokok di teras. Bengong. Itu udah healing buat gue. Ngerokok. Satu. Slop. Banyak. Itu pikiran tuh. Enak tapi paru-paru sesek. Pindahkan rokok. Salah-salah. Sebenarnya. Kalau gue sih apa ya. Me time sih gue. Iya ya. Me time gue. Iya bener-bener. Gue keluar kota tapi. Kalau di Jakarta udah hektik banget. Gue kayak untuk di tempat. Di toilet duduk. Sambil boker. Terus sambil main games. Terus gamesnya berhasil. Itu healing gue sih. Lumayan lah. Maksudnya yang simple. Ya sebenarnya sama sih. Cuman karena kelamaan. Jadi berdiri tuh kadang gerengging. Kesemutan-kesemutan. Iya beneran. Iya kalau kelamaan ya. Iya. Berdiri mau mandi gini. Gini. Eh. Kadang. Kadang pegangan wastafel dulu. Pegangan. Sama. Gue pikir gue orang tua doang. Kalian juga gitu ya. Iya. Gue pikir gue udah terlalu tua sama ya. Gue langsung kasih tau. Ternyata anak muda juga. Eh ini juga. Sampai gini-gini gue. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Mati rasa. Iya. Dikini-giniin ya. Iya. Dikini-giniin ya. Iya. Siara apa healing yang paling simple. Dilakukan. Itu. Paling ya. Midtime-nya. Midtime di kamar gitu. Nonton Netflix. Iya bener. Itu juga. Nonton ini apa. It's my dream. Mas. Oh. Gak tau ya. Gak tau ya. Karena kan masalah di hidup aku tuh. Udah lumayan banyak. Jadi aku pengen mikirin masalah orang lain aja. Iya. Iya. Tapi gue udah jarang gue di kamar nonton film sendiri. Karena pasti dateng anak-anak gue tuh. Ganti YouTube. Langsung. Sama lagi. Oh iya bener. Makanya kamu ngiri di teras. Ngerokok. Di teras. Ngerokok. Satu slope itu. Karena udah gak bisa lagi. Midtime. Gak ada istilahatnya. Gak ada. Capek banget gue. Setiap nafas ya. Iya. Tapi jangan dilakuin lagi lah ya. Gak usah lah dituruh ya kalau gitu ya. Enjah apa healing yang masih suka staycation. Udah terlasuk pilihan. Aku iya. Suka. Tapi kalau misalkan. Sesimpel aku tuh suka banget nyalon. Suka banget ke salon. Pilih gak ada. Nyalon. Eh lu nyalon dimana? Enggak kak. Keribat. Keribat. Kayak gitu. Kayaknya segala sesuatu yang bentuknya midtime. Tapi aku suka ke salon. Nipedi apa itu. Bodycare gitu lah ya. Kemarin gue baru main nipedi guys. Gimana? Di serius nih kan gue di kantor nih. Gue lagi main pingpong kan. Terus tiba-tiba karyawan gue ada. Mas Desta. Mau ini gak main nipedi sekalian. Gue pikir endorse. Terus? Kan mau gak mau gue. Masa gak dipakai sih. Sayang kali ya. Akhirnya gue endorse. Eh akhirnya gue main nipedi. Gue duduk kan. Direndem kakinya dulu gitu kan ya. Iya. Anget-anget. Enak banget ya. Terus Desta. Ih buku gue mengkilap banget. Iya. Udah nih. Udah selesai kan. Udah selesai terus abis itu. Mbak gue basa-basi dong. Mbak berapa biasanya gini? 300 ribu mas. Oh. Iya. Terus gue nanya sama temen gue yang tadi tuh. Eh ini bayar? Iya dong. Kok bayar ya? Gila. Lalu kok tadi nyuruh gue itu? Enggak gue tadi sekalian gue besok ada kondangan mas. Kan kurang ajar ya? Mungkin cerita ini kurang penting ya? Enggak. Tapi yang penting ini. Tapi lucu juga. Menipedi tuh. Menipedi banyak. Ini masanya ke desa tuh apapun biasanya suka endorse. Iya biasanya gitu. Ketika kapalan gue semua jadi bersih loh. Iya emang. Tapi enak kan. Berarti worth it dong 300 ribu itu? Iya. Iya. Cuman gak nyangka aja kan kalau bayar gitu. Tapi akhirnya bayar beneran gak? Bayar kan. Bisa saya jawab gak sih? Ya tadi kalian mojokin saya terus ya. Oh enggak. Saya bayar saya lebihin. 305 ribu. Udah kuat ya. Peparkir ya. Ya lumayan buat paris. Jebe 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 jebe. Ya penting ada tambahannya lah. Ciara thank you pokoknya. Iya terima kasih. Untuk segera sesuatunya. Untuk albumnya juga. Yang lagi promo kali ini. Tante. Terima kasih udah dateng Tante. Thank you juga my own music. Thank you tonight lovers. Kita ketemu lagi di Tante Show Premiere selanjutnya. Guys. Let's go. I wanna dance. The music got me going. And nothing that can stop. I won't move. Yeah. Let's break our plans. And life will still be part. And I know you like we're dancing food. Yeah. मah cackg Maocan 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 Terima kasih.